Halo guys, welcome to my youtube channel, balik lagi sama Kudugos Dan kemarin gue udah sempet review burger as for patty Dan di kolom komen banyak banget kak, cobain! Five Monkey, Five Monkey, Five Monkey, Five Monkey, Five Monkey Well, here I am Kita akan cobain, and we'll see seberapa enak makanan burger di Five Monkey So, let's check it out Ini siapa nih makan berangkakan? Apa mbak yang rekomen mbak? Recommendednya ada cheeseburger sama barbecue bacon cheeseburger Single atau double mbak? Yang double Yang double, tapi saya mau single aja Enakan nachos atau chili cheese fries mbak? Chili cheese fries Chili cheese fries Oke deh, ya boleh deh coba satu Minumnya aku pesen kopi disini aja boleh ya? Boleh Mbak aku bikin video boleh ya? Boleh Oke guys, finally gue udah pesen ini 3 burger dari Five Monkey Burger Ya, sesuai rekomendasi dari kalian di kolom komen Disini gue udah pesen 3 yang katanya favorit Yang disini adalah cheeseburger, classic cheeseburger Dan yang ini adalah barbecue beef bacon cheeseburger Jadi pake beef Ya, disini semuanya halal Dan ini menu baru dia Yang kalian nanti mesti cobain Katanya enak Jadi gue udah rekomendasiin Suruh beli yang ini Aduh mau otor nih Hopefully kalian denger ya Ini adalah double smashed beef wagyu burger So pertama kita langsung tes dulu Yang klasik Yang most favorite Kita akan langsung bagi 2 Karena gue lagi Ya bisa dibilang lagi Ini lagi ngurangin makan ya Karena Komen kalian menyakitkan diri saya Saya membengkak Tidak hanya badan dan juga usi dompet He 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 Nah ini dia nih Ya Very classic Ini kayak in and out style Ada caramelized onion In here Terus ada patty Ini gue pesen yang single ya Kalau kalian mau double juga boleh Ada tomato sama iceberg lettuce Eh bukan iceberg Ini just lettuce aja Eh iya iceberg lettuce Apaan sih gue Oke Langsung aja Bannya soft wangi Kita akan cobain langsung Let's go Patty nya ini beda Ini bukan patty yang di smash Jadi ini udah di form dulu Kayaknya ada seasoning Ada rasa-rasanya gitu Spices Herbs Dan juga Seasoning powder pasti ya Dan yang gue suka disini adalah Bener-bener rasa keseimbangan balance Dari setiap saus Rasa beef Patty nya Dan kesegaran dari si tomato sama lettuce Itu semua Apa ya Kayak bener-bener on point banget Udah gitu juga Ehm Sausnya ini Ini Walaupun dia biasa mayo Tapi bukan mayo yang kayak enek gitu loh Dia tapi nggak asem juga Gue gimana ngomongnya ya Pokoknya begitu lo makan Kayak it's a Very good balance burger Walaupun bahannya bukan Brioche bun Tapi Soft banget Bener-bener Sesoft itu gitu Soft Tapi nggak soggy Itulah A nice burger bun buat gue Soft Ada structure nya Tapi begini dikasih saus Dia nggak cepet soggy Bahkan tadi kita udah ngambil Birol Buat beauty shot Lumayan lama sekitar 10 menit Tapi dia tetep Padet Dan nggak nyonyak Oke next Oke Kayaknya gue pengen cobain yang ini dulu Tapi sayang Karena ini Menu barunya Jadi gue langsung menasaran Kita bagi dua dulu Kalian ngerasain nggak sih Kalian ini deh Keliatan nggak sih Gue yakin dari visual tuh keliatan gitu loh Keliatan very pillowy Very soft gitu ya Wuuu Slice 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 Hmm Mamachita Oh my god Look Uh How sexy it is Gue bener-bener don't mind Makan burger yang Patty nya itu dimasak Sampai well done Selama dia nggak dry Apakah ini bener-bener wagyu? I don't know Let's try it Walaupun ini nggak ada salad nya Nggak ada sayurannya maksudnya Dia tetep nggak enek Kenapa? Karena di bawahnya tadi ada Sweet onion Sweet caramelized onion Jadi rasa gurih Manis Very beefy Dan Rasa wangi lemak sapinya itu beda daripada yang sebelum-sebelumnya Jadi ini salah satu yang cukup recommended juga kalau kalian pengen yang full meat dan nggak pengen ada sayuran di dalamnya Dan ini double cheese Di setiap layar sini ada cheese juga Ada cheese lagi American cheese Selalu men Jangan pernah makan burger yang cheese nya bukan American That sucks Gue suka banget sama bahannya Bahannya netral nggak ada rasanya sama sekali Tapi tekstur bahannya itu loh Moist banget gitu loh Dan ini sausnya semua sama dua ini Dan jangan lupa kalian pesen fries nya juga Ini gue pesen yang udah direkomendasikan sama Koko nya Ini kalau kalian sering makan AW Pasti ini jadi salah satu favorit nih tentang yang keriting Bedanya ini Ini udah dikasih kayak chili beef Chili beef is like bolognese sauce Tapi kandungan beef nya banyak Pake ground beef Tapi bedanya kalo bolognese itu kan lebih ke asem Pokoknya lebih ke gurih Dan juga ini sama mayonaise yang dipake buat burger Jadi yang bikin nggak enek adalah Si chili beef nya yang slightly sour asem Dan juga sausnya sedikit asem Tapi semuanya mostly tasty Gila ya sekarang orang tuh bikin burger shop Burger joint tuh enak-enak banget gila Tapi sayang mereka nggak ada yang buka Di Jakarta Barat Padahal gue tuh udah lumayan Bingung gitu kalo makan Bak mie lagi, bak mie lagi Nasi campur lagi, nasi campur lagi Sometimes Walaupun muka kita oriental We need this kind of food Dan ini Five muggy ini ada 4 cabang Ini yang dipampol Daerah orang kaya biasa lah Tapi ini cukup affordable Harganya Affordable buat orang kaya Tapi ya dengan kualitas kayak gini gue rasa Bisa dibilang worth it gitu loh Sekarang kita cobain yang Barbecue beef bacon cheeseburger Wuuu Kalo kita liat ya Dia bikin burger tuh kaya simple gitu loh Simple, straightforward, dari nama-namanya juga nggak aneh-aneh Combon ini juga yang semua kita tau Tapi yang paling penting apa? Eksekusinya yang membedakan Eksekusinya yang akan membuat output burger enak atau nggak Terus With Good ingredient as well Oke Gue penasaran sama Onion ringnya dulu Barbecue-nya enak banget cuy Sharp, nggak terlalu asem Tapi bold, rasa smoky Barbecue-nya tuh dapet Oke langsung kita sikat Jadi semuanya ntar kenapa jadi ini yang paling gue suka Simple, tapi pas lu gigit pas lu kunya kompleks Ya Barbecue-nya ada Ada mayo base-nya, special sauce-nya juga ada Ya Dan juga Ada beef bacon yang nggak buat Tekstur meat-nya jadi ada dua Yang patty Sama yang Beef bacon Jadi seru Walaupun kelihatan simple Kalo buat gue ya dibandingin sama S4 patty Kayak Apa ya Dua-duanya sama-sama enak Tapi kadang tuh Lu kayak milih bak mie Dua-duanya enak Lu nggak bisa milih kadang Ataupun Di compare sama lawless Lu nggak bisa pilih kadang Jadi kayak Tergantung mood lu lagi pengen makan bak mie yang mana Bak mie si acuan, si acing, si asin Ya kan Sama kayak burger menurut gue Kadang lu kepikiran kayak Ah gue pengen makan Five monkey Ah kadang gue pengen makan lulus Ah kadang gue pengen makan asful patty Ya kan Dagi Balik ke mood Kalo lu mau makan yang straightforward, yang simple This one Atau lu mau makan yang lebih Modern Yang di customize Gitu Bisa pilih Atau lu mau makan yang Massive Yang gede banget Bisa lulus Tapi overall gue suka semua Apalagi freshnya Buat kalian yang mau cobain langsung aja dateng kesini Ini ada di daerah pangkul Ada juga di google map Tinggal petik aja Basic ini tempatnya Very proper Ya ada outdoornya gue makan di outdoor Biar aman Atau mau makan indoor juga boleh Cukup nyaman Dan juga ya Vibe nya ya Bergerjoin banget Straight forward Nyaman Diner abis Gitu loh Oke That's all from me Langsung aja coba dadeng kesini Gue Will Ghost In the summer for the dollar Nah 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 pun Nah sub indo by broth3rmax